Sementara itu pemirsa kedatangan 4 jenazah korban kecelakaan antara minibus dan truk di Indramayu, Jawa Barat tiba di rumah duka di Kecamatan Taman, Pemalang, Jawa Tengah. Keempat korban langsung dimakamkan di pemakaman umum setempat. Keempat korban dibawa dari Indramayu menggunakan 2 mobil ambulans pada minggu sore. Seluruh korban meninggal yang masih satu keluarga ini langsung disucikan oleh sanak famili dan para tetangga yang sudah terlebih dulu menunggu di rumah duka. Keempat korban meninggal dunia yang masih satu keluarga sedianya hendak berkunjung ke rumah salah satu keluarga yang berada di Jakarta. Korban yang berangkat dari Pemalang pada Sabtu malam menggunakan minibus. Namun naas saat sampai di Jawa Pantura, Louis Gede, Indramayu, Jawa Barat, mobil yang mereka tumpangi menabrak truk pengangkut pasir yang sedang parkir di bahu jalan. Itu sebelum kejadian katanya sempat istirahat ya Pak? Iya, habis dari tol kita istirahat dulu. Dari tol istirahat, makan dulu Pak? Ya pokoknya istirahat lah, makan-makan, tidur-tidur, 30 menit-anak istirahat. Setelah itu makan? Itu berjalan lah. Ini tujuannya tadinya kemana ini Pak? Ke Jakarta. Dalam rangka apa Pak Jakarta ini? Dalam rangka, menengok-menengok adiknya yang melahirkan. Berapa orang-orang rembongannya? Yang kalau untuk dewasanya tujuh, anak-anaknya dua.